Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikgu R pada video kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yaitu kue rangin tapi kue rangin yang ini sangat istimewa karena ada bahan tambahan yang menjadikan kue ini semakin enak memiliki tekstur yang lembab dan empuk meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya sangat cocok untuk ide jualan karena saya belum pernah menemukan yang menjual kue rangin seperti ini teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat saya kukus upi ungu yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong ini akan saya kukus sampai matang dan empuk setelah dikukus beberapa saat cek ubi ungu jika sudah terasa empuk kita angkat 350 gram ubi ungu kukus saya haluskan haluskan ubi ungu kukus ketika ubi sudah terasa hangat atau sudah dingin karena jika ubi dihaluskan ketika masih panas maka hasilnya nanti ubi terasa pulen sedangkan jika dihaluskan ketika sudah dingin maka hasilnya ubi ungu yang dihaluskan terasa masir dan ini akan memudahkan kita untuk menyampurnya dengan bahan yang lain ini adalah tips pertama siapkan wadah yang lebar atau yang besar untuk memudahkan kita mencampur adonan masukkan 400 gram kelapa parut kelapa parut ini dibuat dari kelapa parut setengah tua yang sudah dibersihkan kulit arinya kita pakai yang putih saja kemudian kita parut dengan serat memanjang masukkan 400 gram tepung ketan 175 gram gula pasir jika merasa kurang manis bisa ditambah 1 sendok teh garam 1,5 saset vanili bubuk masukkan juga ubi ungu kukus yang sudah kita haluskan selanjutnya kita akan mencampur bahan-bahan ini sampai tercampur rata ketika kita mencampur bahan ini lakukan secara pelahan-lahan saja artinya tidak perlu diuleni cukup kita ure-ure seperti ini saja untuk bahan yang berkumpal kita bisa mengurekannya dengan dua tangan seperti ini kita bisa-pisahkan sampai bahan tersebut tidak lagi berkumpal tips kedua untuk menghasilkan kue rangin ubi ungu yang awet empuk adalah mencampur adonan sampai betul-betul bercampur dan tidak ada adonan yang berkumpal ataupun bergerindir dan setelah semua bahan bercampur rata dan kita menghasilkan adonan yang masir atau adonan yang mawur seperti ini kita cukupkan mengaduknya kita panaskan cetakan kue rangin disini saya menggunakan cetakan kue pukis ukuran besar setelah cetakan berasa panas kita bisa mengolesnya dengan margarin atau dengan minyak goreng isi cetakan dengan adonan sampai penuh dan ini tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman ya cukup nanti diratakan saja ketika mengisi dan ini adalah tips ketiga untuk menghasilkan kue rangin ubi ungu yang awet empuk kita isi cetakan dengan adonan tanpa menekan-nekan cukup kita isi adonan sampai penuh dicetakan karena ketika dipanggang nanti adonan akan memadat sendiri selanjutnya kita panggang kue rangin dengan menggunakan api sedang cenderung kecil jangan sampai kita menggunakan api terlalu kecil penggunaan api yang terlalu kecil akan menyebabkan waktu panggang yang lama yang akan mengakibatkan kue nanti lebih kering dan akan mengeras ketika dingin dan ini adalah tips yang keempat angkat segera kue rangin ketika permukaan luarnya sudah berwarna kecoklatan untuk pemanggangan selanjutnya jangan lupa bersihkan cetakan dari remahan pemanggangan sebelumnya cetakan tidak perlu kita cuci setelah cetakan bersih baru kita lanjutkan memanggang berikutnya untuk memanggang kue rangin ini saya membutuhkan waktu sekitar 7 menit saja supaya tidak ada kekhawatiran kue akan cepat gosong bagian bawahnya maka ketika permukaan luar kue rangin sudah berwarna coklat langsung kita balik baru nanti kita angkat seperti ini ya teman-teman ya dibalik dulu supaya kita tidak khawatir cepat gosong baru kita angkat dan untuk kue rangin yang masih panas yang baru kita angkat langsung kita tutup dengan kain bersih supaya tidak langsung berhubungan dengan udara luar ini akan menjaga kue rangin tetap lembab sehingga ketika dingin bahkan sampai keesokan harinya akan tetap terasa empuk dan ini adalah tips kelima untuk mendapatkan kue rangin yang awet empuk kue rangin ubi ungu sudah dingin dan untuk satu resep ini teman-teman ya bisa menghasilkan kurang lebih 28 buah kue rangin akan kita lihat bersama-sama hasilnya ini hasilnya sangat cantik cocok sekali untuk ide jualan dan ketika dibuka seperti ini teksturnya sangat empuk meskipun ini sudah dingin empuk dan lembab tidak alot sama sekali dan juga tidak keras bismillah hmm ini enak sekali rasanya teman-teman ya selain rasanya yang enak tampilannya yang cantik kue rangin ini juga memiliki aroma yang harum aroma kelapa yang berpadu dengan aroma ubi ungu yang dipanggang terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung cqr channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh